Piala Dunia U20 Batal, Shin Taeyong Gantikan Indra Shafri? Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali menyebut Indra Shafri masih tetap menjadi pelatih tim NAS Indonesia untuk SEA Games 2023. Posisinya tak akan digantikan oleh Shin Taeyong. Hal itu disampaikan Amali menyusul adanya kemungkinan Indra digantikan Shin Taeyong, menyusul batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Seperti diketahui, PSSI memutuskan memilih Indra sebagai jururacik SEA Games yang akan digelar 5 hingga 17 Mei, karena sangat mepet dengan penyelenggaraan Piala Dunia U20, yang akan berlangsung 20 Mei 11 Juni. Shin Taeyong sendiri sebelumnya sudah menjadi pelatih untuk Piala Dunia. Dengan begitu, tak mungkin pelatih asal Korea Selatan itu merangkap melatih pada ajang yang diselenggarakan secara berdekatan tersebut. Terlebih, keduanya sama-sama penting. Maka itu, Indra Shafri dianggap sebagai sosok terbaik menggantikan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Dengan adanya pembatalan Piala Dunia U20, membuka peluang Shin Taeyong menjadi pelatih multi-event terbesar se-Asia Tenggara tersebut. Menjawab itu, Amali menegaskan tak ada perubahan. SEA Games kan kita sudah putuskan di rapat EXCO, Komite Eksekutif, PSSI adalah Indra Shafri, kata Amali saat jumpa pers di Hotel Sultan, Jakarta, pada Kamis, 30 Maret 2023. Cuma nggak tahu dengan seandainya kena sanksi, dari FIFA, kita masih bisa main di SEA Games, tanya Amali kepada Indra Shafri yang turut hadir dalam jumpa pers tersebut. Masih pak, Indra menyahut. Amali lantas mengucap syukur karena masih ada satu event yang bisa diikuti oleh para pemain tim NAS, seandainya ada sanksi yang diberikan FIFA. SEA Games alhamdulillah. Itu di luar agenda FIFA. Kita masih bisa selamat satu, tutur Amali.